Oke, jadi di tahun 2021, katanya vaksin sudah bakal tersedia ke masyarakat Pastinya ini sebuah kabar yang baik ya bagi kita semua Apabila memang vaksinnya bagus dan berfungsi, ya kan? Tapi enggak, gue enggak bakal ngebahas soal itu Dan in this case, kita bakal asumsikan vaksin itu bakal aman jaya tanpa efek samping dan sebagainya Ya, adanya vaksin ini tentu ini hal bagus sekali Menglihat banyak banget hal-hal yang enggak bisa kita lakuin di 2020 Dalam artian, pandemi yang dimulai tahun lalu itu berdampak sangat besar untuk semuanya Jadi, kita sebagai orang aum ya Kalau menurut gue sih, ada satu hal atau efek yang paling signifikan yang disebabkan oleh si COVID itu Tapi ya, itu nanti kita bahas ya Karena seperti biasa, di CNFID kita mau jualan bakpao dulu Jualan bakpao ya? Enggak Nah, jadi kalian pasti pada nostalgia yang ngeliat barang ini Mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin tau, Pak, kalau dulu itu sempat populer yang namanya ada modembol Nah, mirip ya kan? Selesai bernostalgia, pasti muncul satu pertanyaan di benak kalian Zaman sekarang apa masih ada yang pakai begituan? Jadi kali ini, gue mau ngebahas lagi Tapi bukan ngebahas wifi itu apa internet itu apa ya Kalau belum tau, cek aja dulu di sini Cek di sini Tapi, kali ini gue mau ngebahas Atau mungkin nge-review ya, bukan ngebahas Gue bakal nge-review barang ini D-Link DWR932C Oke, viewer setiap channel ini pasti pada ingat Kalau kita beberapa kali nge-review barang kayak router LTE yang bisa dicolokin SIM card Tapi tunggu, gue lihat sih masih banyak sih yang belum subscribe Jadi sebelum gue lanjutin, gue udah subscribe terlebih dahulu Balik lagi ke topik Jadi DWR932C ini adalah, kalau istilah teknisnya ya Ini adalah 4G, LTE, Mobile, Wi-Fi, Hotspot Atau istilah simpelnya Ini barang yang lu colokin SIM card Colokin baterai obviously Dan bisa lu bawa kemana-mana, portable Udah gitu So, kenapa barang ini? Dan apa hubungannya sama pandemi yang dimulai tahun lalu? Yang tadi gue mention di awal Yang belum di-retweet Garing ya Jadi kan semenjak pandemi banyak tuh Kayak lockdown lah, PSBB Yang efeknya bikin kalian gak bisa kemana-mana jadinya Lu keluar juga susah gitu ya Gue yakin banyak juga dari kalian-kalian yang berharap pandemi ini segera berakhir Despite ada berita baru yang menyatakan bahwa Ada versi virus corona yang terbaru yang sudah update firmware Yang katanya lebih cepat menyebar dari versi sebelumnya Tapi ya kita positif aja Semoga vaksinnya cepat keluar dan ampuh Nah, kalau si COVID itu sudah berakhir Ngapain? Pasti banyak dong yang pengen traveling Bener kan? Terutama traveling ke luar negeri gitu Hal inilah yang bikin gue tertarik untuk ngebahas si alat wifi yang satu ini Karena problem pertama yang menurut gue paling urgent untuk diselesaikan Kalau misalnya kalian pada traveling ke luar negeri Selain masalah paket pesawat dan pasport Ya kalau hotel kan lo bisa tidur di pingin jalan ya? Selain itu adalah internet Ya kalau kata-kata orang kota sih Lo seharian gak perlu TV Lo gak perlu nonton TV Atau bahkan kadang seharian gak makan itu gak masalah gitu loh Tapi kalau seharian tanpa internet Lo bisa modar But I digress Balik lagi ke topik DWR 932C tadi Jadi seperti yang gue bilang Ini berguna banget terutama bagi traveler yang mau ke luar negeri So kalian gak perlu lagi ribet-ribet ganti SIM card di HP Or kalian kemana-mana itu hunting wifi gitu ya Atau bahkan kalian ke luar negeri stay seharian di hotel buat wifi-nya gitu Itu gak mungkin ya kan? Tapi nampaknya ya ada satu hal yang kurang dari barangnya ya Yang dari tadi belum gue tunjukin Jadi sekarang barangnya bakal langsung gue unboxing Oke pertama-tama Oh Ya pertama-tama Ini dia penampakannya Mungil banget ya kan? Gue rasa bahkan ini lebih kecil Kalau dibandingkan dengan modemnya bold dulu gitu Dan ini discreet banget sih Jadi dia kecil and tipis Dan ada satu hal yang gue suka lagi dari modem ini Yaitu selain bentuknya yang ekstra mungil Adalah warnanya Karena jadi kalau di modem bold itu ya Itu kan warnanya putih tuh Jadi somehow itu bisa menarik perhatian gitu Dan dengan warna hitam yang punya dealing seperti ini Ya gue rasa sih Gue rasa sih itu satu poin ekstra bagi gue gitu Untuk fitur-fiturnya sih Ya namanya nih modem LTE Pastinya di dalamnya kita punya satu slot buat SIM card Dan ini agak unik nih Karena modem ini fungsinya sebenarnya sudah agak mirip dengan router ya Kalau kalian perhatikan ini di sebelah port untuk SIM cardnya Ada satu lagi port kosong Nah port ini bisa kalian gunakan untuk pasang memory card micro SD Bagus aja gitu loh Kalau lo punya extra space yang bisa lo manfaatin Dan itu di modem lo udah terkoneksi ke wifi nya lo Ini berguna banget pas traveling Fitur lainnya lagi kalau kalian perhatiin di sisi sampingnya Di sebelah tombol power kalian punya tombol WPS Which means ini setupnya gampang banget Kalau device kalian bisa laptop kalian udah support WPS Kalian tinggal ya request buat connect ke si modem ini Terus kalian tekan tombol WPS Udah selesai kalian pasti connect Tapi kalau device kalian gak punya WPS nya Kalian juga agak perlu khawatir Karena tanpa di setup pun Di balik cover untuk ininya nih Untuk baterai dan SIM cardnya Ini ada udah dituliskan SSID dan password defaultnya Next Kalau dari kotaknya Kita ada dapat lagi satu kabel power micro USB Dan ada satu buah baterai Lithium polymer 3,7 volt 2000 mAh Ya ini simpelnya sih ini baterai HP biasa Yang kapasitasnya sih lumayan gede sih 2000 mAh Dan ini diklaim di link up to 10 jam usage Cukup banget sih menurut gua untuk travelers Konklusinya Oke jadi kali ini gua obviously gua ngebahas traveling ya Dan konklusinya sih kalau menurut gua ini essential banget Untuk traveling ke luar negeri Jadi kalian gak perlu ribet-ribet ya kan Ganti-ganti SIM card lagi Apalagi kalau kalian punya M-banking ya Itu kan perlu SIM card yang sama tuh Jadi kalian masih bisa bertransaksi dengan SIM card itu Dan kalian bisa punya wifi kemana-mana So this is very useful sebetulnya So mungkin itu aja sih Video kali ini dari gua Review DWR932C ini Thank you so much for watching Bagi kalian yang udah nonton sampe habis So Seperti biasa kalau kalian tertarik dengan barang-barang seperti ini Gua selalu letakin link di description Kalian bisa langsung ke marketplace Kalian bisa langsung lihat barang ini disitu Bisa langsung beli Obviously Dan kalau kalian suka dengan info-info seperti ini Video seperti ini Jangan lupa untuk smack that like button Di smack ya Smack that like button Dan kalau kalian gak suka juga ya Like aja kali So Jangan lupa juga untuk support terus channel kita Dengan cara subscribe Dan kalian kalau punya rekomendasi Comment aja di bawah Atau kalian kalau punya pertanyaan juga Comment aja di bawah So Satu lagi Jangan lupa di share ke teman-teman kalian Ke sosmed kalian Kalau kalian rasa info ini berguna So I have been Niko Dan ini DWR932C See you again Until next time See you again 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 Bye